Kelumpuhan jalur lintas Tembes di Sarulangon kembali terjadi sejak beraktifitasnya angkutan batubara yang beroperasi di siang hari dengan memarkirkan kendaraan di pahu jalan sehingga berdampak pada kemacetan para kembali terjadi di bulan Ramadan. Antrian truk angkutan batubara yang ingin melakukan proses bongkar batubara di Stockville, Desa Jepak berdampak pada kelumpuhan jalan lintas Desa Jepak, Karmio. Kemacetan berkisar lebih dari 5 km. Ratusan kendaraan yang terjebak macet harus rela menunggu hingga lebih dari 3 jam. Akibatnya jalan lintas Jepak, Karmio disuguhi pemandangan angkutan batubara yang terparkir di pahu jalan. Sopir yang nekat beroperasi keluar di siang hari ini jelas melanggar aturan yang akhirnya membuat jalan lintas nasional Jepak, Karmio macet para. Kebijakan Gubernur Jampi yang memperbolehkan armada batubara kembali peroperasi dengan angkutan lintas nasional menuju pelabuhan Desa Jepak tidak membuahkan hasil. Alih-alih menghindari kemacetan, namun kemacetan pun kembali menghantui pengguna jalan. Ini abang kalau tidak bisa jualan gara-gara macet. Antrean truk angkutan batubara cukup panjang dan tak dapat bergerak. Selain itu ada mobil-mobil pribadi yang terhalang angkutan batubara. Ini bukan kali pertama terjadi kemacetan para sejak uji coba angkutan batubara jalur darat dilakukan. Sebelumnya, pasca dipolehkan melintas, kemacetan para akibat angkutan batubara juga terjadi di Jepak, Karmio. Kemacetan yang berdampak akibat armada batubara banyak merugikan warga. Aktivitas warga yang melintasi Jalan Nasional Tembesi Sarulangun menjadi terhampat di pagi hari.